Oke guys, kembali lagi di Mangtop, Makanan Top Part 2. Sekarang kita mau makan di mana, Kari? Kita lagi di daerah Kalibening Salat 3. Terus hari ini kita bakal nyobain yang namanya Geco. Mau tau apa itu Geco? Let's go ke dalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini juga dari Rica-Rica Bebek. Oke, Geco. Nah, Geco ini masakan yang dari kaki kambing dan kepala kambing. Jadi dari daging-daging pipi itu yang diambil. Terus kemudian kaki kambing. Jadi rasanya gurih. Terus di sini banyak menggunakan rempah-rempah. Ini bagus buat tubuh kalau lagi agak demam-demam gitu. Kuahnya ini bagus karena rempah-rempahnya bisa membantu menghangatkan tubuh. Dan Geco kali bening ini juga sudah cukup tua. Sekitar sama usianya dengan Indonesia Merdeka. Mulai dari tahun 1945. Salah satu Geco legend ini salah tiga. Harus dicoba teman-teman. Gimana yang ini? Baru pertama makanan. Panis, asin atau aneh? Mungkin kalau saya sih agak ada lada. Ada lada sih. Iya. Ini persis-persisnya lada. Tapi pas ini. Ini namanya kalau saya lihat dari sini pipi. Pipi, pipi, pipi. Rasanya beda dengan masakan Jawa Tengah pada umumnya sih. Karena Jawa Tengah pada umumnya kan condong ke manis. Kalau ini lebih condong gurih sama pedas lada. Karena banyak rempah-rempah. Kayaknya. Abis berapa ini? Itu. Dua, tiga, empat. Nasi, empat. Nasi, nasi, nasi. Dua. Ini tiga nih. Si brother saya nggak habis. Terpaksa over aja. Bebas. Boli. Ayo. Bebek. Bebek. Kauan. Bebek. Daks. 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 Nikmat guys. Selamat. Ayuh. Yuk. Yuk, MY Hari ini kita akan makan salah satu masakan khas alatiga juga Sambal goreng koyor Perkoyoran duniawi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton